Oke, ini saya masukkan? Pembangunan harga Terima kasih Oke, mohon maaf Selamat kayanya Device-nya nyala di dua tempat ya Oke Kalau bisa yang satu Mohon maaf di mute Baik, terima kasih Sebentar lagi kita akan Memulai Mungkin mohon izin untuk Mbak Isa Pak Putri, Pak Direktur juga sudah hadir Pak Dirjen juga sudah hadir Islamet juga sudah hadir Dan Pak Gunawan Pak Garu juga sudah hadir, terima kasih Artinya sebentar lagi acara kita Akan mulai Yang akan ditanggai oleh Pemutaran Video Pengantar tentang Kegiatan kita Pak Tisa dan Pak Putri Selamat pagi Selamat pagi Pak Gunawan Selamat pagi Pak Terima kasih Sudah hadir Pak Tisa Pak Pak Gita Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi mohon izin mas selamat apakah ada dua device yang terbuka di tempatnya mas selamat kalau ada dua device yang satu di mute saja oke boleh kita cek suara lagi mas selamat sekali lagi bagaimana sekarang oke oke saya masih bonawan pegaru apa kabar baik pak baik baik karena sudah lengkap narasumber kita pada pagi hari mulai acara kita nanti ada mbak cisa kita mulai dalam 3, 2, 1 selamat menikmati selamat menikmati film film sebagai produk budaya dan ekspresi seni telah memainkan perang strategis tidak hanya sebagai alat komunikasi masa dan hiburan film juga berperan dalam menceritaskan kehidupan bangsa membuatkan ketahanan budaya dan kehidupan nasional meningkatkan kesetentaraan masyarakat sangta menjadi media promosi Indonesia di dunia internasional dalam cara disrupsi saat ini ketika nilai-nilai kearifan budaya bangsa mulai meluntur film berperan penting dalam memperkuat karakter dan jadi diri bangsa agar nilai-nilai itu tidak tercerabut dari akarnya untuk mewujudkan serangkaian nilai filosofis itu produksi film haruslah dilakukan secara profesional tuntutan profesionalisme itu juga tentunya harus didukung dengan tenaga kerja yang kompeten dalam proses pembuatan sebuah film baik pada fase praproduksi, produksi, maupun pasca produksi tidak hanya para aktor atau aktris saja yang terlibat banyak juga profesi lain dibalik bahkan tugas profesinya demi keberhasilan dan kesuksesan suatu produksi film tentu saja semuanya bekerja secara kolaboratif demi menciptakan keselarasan dalam sebuah produksi film dan berupaya menciptakan tontonan yang layak dinikmati orang banyak ada puluhan bahkan ratusan nama dengan berbagai profesi yang dipekerjakan dalam pembuatan film mulai dari jenjang pekerjaan sebagai prokrator, teknisi, analis hingga profesi dengan jenjang dia sebagai atli ada banyak profesi dengan gelar yang kurang dikenal seperti key grip, gaffer, best boy, bokep supervisor, dan foley artist setiap profesi tersebut penting sebab memiliki peran yang saling mendukung satu dengan lainnya dalam pembuatan film hal ini kemudian mendorong para insen perfilman bekerjasama dengan direktoran pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan direktoran jenderal kebudayaan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi buku ini diharapkan mendorong dan generasi muda untuk berjuang ke dunia perfilman membantu masyarakat untuk semakin pemahami dan kerja perfilman dengan segala seluruhnya dalam menjawab tantangan zaman baik ini maupun di masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat datang kepada direktor jenderal kebudayaan selamat pagi dan selamat datang kepada direktor pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan selamat pagi dan selamat datang selamat pagi dan selamat datang selamat datang lalu juga para pejabat S1 dan S2 di lingkungan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi lalu juga saya ingin menyatakan para infan perfilman sudah hadir disini ada Kislametra Harjo beliau adalah aktor dan juga sutradara bahwa berbagai film Indonesia kebutuhan lalu untuk Kislametra Harjo selamat pagi selamat datang selamat datang selamat pagi selamat datang kepada Kislametra Harjo beliau adalah sutradara penulis juga dan saat ini menjawabkan sebagai ketua umum KFT selamat pagi dan selamat pagi ada yang paling manis diantara yang aku lihat disini ya ada Kak Putri Aidyah halo Kak Putri selamat pagi halo Gelsen masih muda waduh tenang banget Kislametra Harjo bisa ketemu di awal walaupun secara virtual ya selamat peserta webminar yang sudah bergabung di Zoom dan juga menyaksikan di kanal YouTube budaya kata-kata selamat pagi selamat pagi terima kasih iya tadi kalau saya lihat ada yang misalnya ada yang dari Lok Semau Aceh ada yang dari Kutai ada yang dari Demak ada yang dari Jogja ada yang dari Bekasi ada yang dari tetangga saya di Gelsen jadi semua sudah hadir karena antusias gitu mau ikutan acara kita hari ini tapi yang pasti ya kalau seandainya kita menunjukkan ketahanannya di masa-masa sulit ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini tidak meregang inovasi kreatifitas dan juga semangat jual para insenten film kita untuk terus berkontribusi positif seperti kita tahu walaupun pandemi ya berbagai karya film lahir di tengah segala keterbatasan dan juga produksi dan di masa pandemi ini juga film juga membuktikan terannya yang strategi sebagai media pendidikan alternatif bagi masyarakat semangat yang terus kundur dengan berbagai tanda ini harus dan juga perlu terus dijaga selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia perfilman untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebenayaan bersama seluruh segenap insan perfilman akan meluncurkan ya seri buku peluang karir industri film di Indonesia nah untuk itu teman-teman semuanya yang sudah hadir baik melalui Zoom maupun yang menyaksikan kita di kanal YouTube ya jangan lupa untuk kasih pertanyaan nih sebanyak-banyaknya itu pada saat-saat si webinar ya karena ada tiga buku yang akan kita bagikan bagi peserta Zoom yang pertanyaannya nanti dibacakan oleh moderator dan juga tiga buku yang pertanyaannya juga dibacakan dari YouTube ya kan dan juga nanti silakan langsung jawab pertanyaan ada lima pertanyaan yang akan kami berikan di kolom live chat karena ada kami sediakan ada sepuluh buku yang akan diberikan serta ya apalagi ini masih ada masih ada di kolom sekarang itu sudah ada link ya link untuk mengisi aksen nanti tiga puluh orang peserta pertama yang mengisi link disana mengisi link aksen akan kita berikan juga buku yang masing-masing satu untuk tiga puluh orang pertama ini jadi ayo silakan bapak ibu semuanya kalau peserta webinar bisa langsung saja nanti tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya kalau saya tidak terlihat ya di kolom di UNS sudah banyak memasukkan pertanyaan nanti kita lihat nih apakah mau bilang terkutnya membaca pertanyaannya atau tidak karena yang beruntung dibaca pertanyaannya akan mendapatkan hadiahnya oke selanjutnya apalagi ini kan bisa baik teman-teman sekalian saya juga ingin mengucapkan juga nih selamat hari lahirnya Indonesia di wilayu Republik Indonesia yang ke-76 semoga kita jadi bangsa yang benar-benar merdeka merdeka untuk bisa berekspresi merdeka juga untuk bisa memberikan karya sebanyak-banyaknya dan untuk memperkebarasan nasionalisme kita kita akan menyanyikan lagu ke bangsaan Indonesia Raya bersama-sama silakan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 kolaborasi kami dalam memajukan kebudayaan jadikanlah hadirnya buku ini sebagai pengkayaan wawasan yang bermanfaat luas sebagai masyarakat khususnya insan perfiluman nasional Tuhan yang maha lembut dan maha mengabulkan kami meneduhkan wajah seraya memohon ampunan atas segala dosa dan hilaf kami jadikanlah kami manusia yang selalu belajar dan berikhtiar dalam menggapai keridoan amin amin terima kasih kepada saudara diri yang sudah memimpin doa kita dan kita harapkan semoga acara kita berjalan lancar dan terus saja memberikan manfaat dan juga dampak yang baik untuk seluruh infant perfiluman di Indonesia khususnya untuk anda semuanya dan dari semua para peserta webminar yang hadir pada pagi hari ini baik, untuk agenda kita selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Direktur Pembinaan Tenaga dan juga Lembanyak Budayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Judi Wahidin kepada Bapak Judi Wahidin kami istilahkan baik, terima kasih Mbak Nisa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam, om swastiastu nama budaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan di Sekteologi Mas Nadiem Anwar Makadid yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Bapak Himar Farid yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sekarito yang kami hormati para penjabat ESLON 2 beserta jajarannya di lingkungan Kemendikun Tristek yang kami hormati pula Ketua Lembaga Sensor Film dan Segenap Jajarannya yang kami hormati disini ada Kislamet Rahajo terima kasih Kislamet sudah gabung ada Pak Gudawan, Pak Garu saya lihat juga ada Pak Miki Cenur terima kasih sudah hadir dan makasih juga Pak Putri ya nanti berkenan menjadi moderator Ibu Bapak yang saya hormati sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunianya kita semua masih diberi kesehatan masih diberi umur panjang sehingga kita bisa hadir dalam forum yang insya Allah berkah ini selanjutnya dalam rangka hari proklamasi kita baru kemarin melaksanakan tasakuran ya ke-76 Republik Indonesia tentunya kita bersyukur karena dari bidang kebudayaan setidaknya ada beberapa apresiasi Alhamdulillah Pak Presiden sudah menyerahkan gelap dan kehormatan yaitu bintang budaya para madarwa dan jasa utama kebudayaan kemudian Alhamdulillah juga kemarin dari dunia perfilman kita semua mendengar kabar mendapat informasi ya film seperti Dendam Ringu harus dibalas mendapatkan Golden Globe Award penghargaan film internasional di Swiss mudah-mudahan ini menjadi apresiasi dan penyemangan kita semua di masa pandemi ini Hadirin yang saya menghormati industri perfilman di Indonesia memiliki fungsi penting bagi masyarakat karena film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai media pendidikan dalam situasi pandemi saat ini industri perfilman nasional telah menunjukkan kemampuannya untuk pertahan dalam sedangkan kebatasan dengan beragam bentuk adaptasi semangat ini perlu untuk terus dijaga salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perfilman hal ini menjadi salah satu tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risik dan Teologi serta segenap insal perfilman untuk peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya dengan standarisasi kompetensi upaya ini penting dilakukan selain untuk menjaga kualitas untuk bersaing dalam dunia kerja internasional upaya standarisasi dan peningkatan kompetensi bagi insal perfilman Indonesia telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risik dan Teologi melalui pusat pengamangan perfilman dengan menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia mata okupasi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia upaya ini dilanjutkan oleh Direkturan Pemilaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang telah ikut mengawal disahkannya KKNI dan sejak tahun lalu telah memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi bidang perfilman dan penyusunan buku peluang karir industri film Indonesia yang akan diluncurkan pada hari ini hadirin dan siap muliakan penyusunan buku ini diinisiasi atas dasar pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ragam profesi terminologi dan regulasi yang saat ini berkembang dalam dunia perfilman nasional buku ini terdiri dari tiga jilid jilid pertama membahas ragam profesi dalam industri perfilman industri bidang perfilman pada kenyataannya melibatkan beragam jenis profesi tidak hanya para aktor dan aktris yang mantap miliar ada lebih banyak profesi yang terlibat dibalik layar produksi film dan semua profesi ini memerlukan keahlian dan kompetensi yang terstandar jilid kedua menghimpunan regulasi dalam bidang perfilman dan jilid ketiga terisi daftar istilah perglosarium dalam industri perfilman kami tentunya sangat apresiasi tersusunnya buku peluang karya industri film Indonesia terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para penyusun narasumber dan tim yang telah terlibat dalam penyusunan ini hadirin yang saya hormati dalam peluncuran dan bedah buku ini telah hadir Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Keset dan Genologi yang nanti akan menyampaikan sambutannya kemudian Bapak Diri Perjalanan Kebudayaan tokoh perfilman disini ada Islam Teraharjo dan Pak Gunawan Pak Harus dan Pak Umbi Cedur kemudian taktisi perfilman sekaligus salah satu tim penyusun buku acara dateng ini disenggarahkan dalam bentuk webinar dan disiarkan secara live streaming melalui youtube budaya saya dan dirilai oleh stasiun TV Universitas Gunadarma terakhir terdaftar lebih dari seribu karena melihat juga di channel-channel yang lain peserta yang terdiri dari para stakeholder di bidang perfilman instansi pemerintah perguruan tinggi sekolah menengah kejuruan asosiasi bidang perfilman masyarakat umum yang tertarik di bidang perfilman dan wartawan media cetak dan elektronik harapan kami buku ini dapat menjadi referensi bagi pelaku perfilman penipat film dan terdiri juga bagi dunia pendidikan demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan selanjutnya kami mohon berkenan mas menteri untuk APK sambutannya terima kasih mohon maaf terima kasih banyak Bapak Judiwar Yudin yang sudah menyampaikan sambutannya ini sepertinya antusiasmenya luar biasa untuk itu para peserta sekalian apabila ingin memberikan pertanyaan silahkan masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A supaya nanti gak bingung karena nanti Mampir Dato akan memilih pertanyaan dari kolom Q&A sedangkan untuk nanti quiz itu baru ada di kolom chat jadi silahkan masukkan pertanyaannya di kolom Q&A sekarang baik selanjutnya kita langsung saja akan menengar sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi ada Kak Menteri atau Mas Menteri Mas Nadir Makarim disilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Sama sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahim yang saya hormati Direktur Jenderal Kebudayaan Direktur Pemindahan Tenaga di Lembaga Kebudayaan Rekan-rekan Insan Perfilman dan para hadirin yang berbahagia sebagai penikmat film pertama merkenankan saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan Insan Perfilman yang terus berupaya melahirkan karya-karya berkualitas khususnya pada satu tahun setengah terakhir ini yakni di masa pandemi yang penuh tantangan dan keterbatasan sungguh luar biasa seperti yang kita tahu bersama industri perfilman ini menjadi salah satu sektor paling terpenaruh oleh pandemi baru saja di tahun 2019 saluk industri perfilman kita mengalami perkembangan yang besar peningkatan pada jumlah penonton film yang didistribusikan dan jumlah gedung bioskop kemudian pandemi mengubah begitu hal begitu banyak hal termasuk cara kita bekerja dan berkarya kita harus menerima dan beradaptasi dengan kenyataan tersebut kemudian bersama-sama membangun kekuatan untuk memulai episode yang baru ibu dan bapak hadirin yang saya hormati tantangan di episode berikutnya mungkin akan lebih besar dan lebih rumit oleh setelah itu semangat para insan perfilman Indonesia harus diperkuat dengan peningkatan pengetahuan dan pemampuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan berupaya meningkatkan kualitas SDM perfilman melalui penerbitan buku Peluang Karir Industri Film Indonesia kehadiran tiga jelit buku yang membahas seragam profesi regulasi dan daftar istilah dalam industri perfilman ini menjadi referensi penting bagi pelaku perfilman baik di dalam dunia pendidikan maupun di industri saya berharap buku ini akan memberikan manfaat dan dapat dinikmati juga oleh masyarakat luas Rekan-rekan Insan perfilman yang saya tambahkan saya mengapresiasi inisiatif teman-teman sekalian untuk menyusun buku ini serta kerjasama baik yang telah kita jalin ke depan saya berharap kolaborasi ini melahirkan lebih banyak inisiatif yang memerdekakan pelaku perfilman nasional untuk belajar dan berkarya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Terima kasih telah menonton! 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 Dan yang ketiga adalah buku Glossarium Bidang Produksi Film Nah, apa aja sih sebenarnya isi di dalam buku dari masing-masingnya itu ya Untuk itu langsung saja kita akan pegang bukunya Dan sekali lagi, Bapak dan Ibu semua para peserta di sini Adik-adik tadi saya lihat juga ada adik-adik SMT dan juga SMA yang sudah ikut serta di sini Ini bisa langsung kasih pertanyaan di kolom Q&A Ataupun bisa juga nanti yang nonton di Youtube bisa juga tulis pertanyaannya di sana Karena nanti akan dibacakan oleh moderator kita Untuk itu saya mau undang dulu ya, moderator saya yang cantik banget ini ya Adalah Putri Ayudya Ayudya ini itu menjadi pemain film itu bersama aja Karena ditemukan oleh pencari bakat pada tahun 2014 Untuk film Guru Bangsa Cokor Aminoto dibawah arahannya Yarinu Broho Dari situ terus berkarya dalam film Indonesia dan juga Asia Walaupun juga ternyata sudah menyukai film dari kecil Dan Putri ini punya komunitas-komunitas teater sejak SMT Bisa dibilang itu ada teater tanggung di luhur Jakarta Teater psikologi UI Hingga ini menjadi heart of modify acting Jadi penerja pendidik seni peran disamping menjadi pembicara di gambar di rata Di berbagai kelihatan terkait seni peran, komunikasi dan juga kesehatan mental Karena ternyata penerja pendidikannya adalah psikolog ya Saat ini Adalah baru saja mendapatkan license-nya nih untuk menjadi dosen nih di SAE Institute Departemen Film Acting for Director Langsung saja kita hadirkan Putri Ayudya Halo, terima kasih ya Tissa Selamat pagi Ya ampun Cepat serius banget wajahnya ini ya Tadi saya udah liat tuh beberapa dari sumber Indonesia Sabang sudah ada di Sumatera-Sumatera udah liat Ini pakmu yang belum kelihatan nih ya Mudah-mudahan nanti teman-teman Tadi seorang udah ada ya Ada, ada turun masuk saya liat Wah seorang, selamat malam pagi Seorang, selamat datang Wah Pak Putri, tuh udah banyak yang nyangkan ya Jadi memang ini cocok banget sebagai moderator Karena memang terjun langsung di industri film Jangan usah panjang lebar Saya langsung berikan kesempatannya kepada Putri Untuk bisa memandu jalannya lebih hari Silahkan Terima kasih banyak, Tissa Recording and Progress Wah tenang sekali ini Kita bisa ketemu di pagi hari yang cerah Andri lah di Jakarta cerah Bagaimana keadaan teman-teman di daerah Apakah cerah juga Semoga ya Semoga sehat Sekeluarga Dan juga dalam keadaan bersemangat Karena sudah disampaikan sama Tissa tadi juga Keliatannya gak ada yang bisa menghalangi Teman-teman kreatif untuk terus berkarya Apapun keadaannya Butuh penyesuaian memang Tapi kayaknya pantang menyerah Kita gak akan Mau berhenti untuk berkarya Dan terus menciptakan peluang-peluang Untuk bersama-sama Menyambut masa depan Perbeleman Indonesia yang lebih baik Teruskan oleh Pak Yudi Ini senang sekali Betul Saya ingin sekali lagi Menyampaikan berita gembira Teman-teman Salam semuanya Saya malu lupa salam tadi Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera Selamat pagi menjelang siang Karena sudah jam segini ya Semuanya Semoga Sekali lagi Yang baru bergabung Dalam keadaan sehat Ada yang menjawab Tadi dari Papua Dari Sorok Ini beneran dari Papua ada Gresik Surabaya Terima kasih sekali Sudah bergabung Eh keren banget Saya baru saya narik pojol Apapun peluangnya Kita ambil teman-teman Dari Jember juga hadir Kepelawan Seribu Hai Terima kasih Dari Manila Jauh ya Lydia ya Terima kasih banyak Sudah disempatkan Subawa Blora Senang sekali Saya ingin dikenayakan Bahwa Kita ada Film seperti Dendam Rindu harus dibayar Tuntas Golden Leopard Di Toronto Film Festival Ini sejarah Untuk Indonesia Pencapaian untuk Indonesia Saya menunggu headline-nya Di suat kabar Di Indonesia Belum ada nih Keliatannya Baru disinggung-singgung Sedikit aja Kayak di Bini Media Nasional Kemudian kita juga ada Uni yang masuk Teruntuk Film Festival Camila Andini ya Kemudian Juga ada Film Preman Di Seattle Film Festival Dan juga ada Di Shanghai Film Festival Jadi sebenarnya Banyak film kita Yang berlagak Di dunia internasional saat ini Senang sekali rasanya Saya bisa Ikut berbahagia Ikut berbangga Dengan itu semua Dan sudah sempat disampaikan Tadi oleh Isa juga Bahwa Kelihatannya Di masa-masa sulit ini Semuanya saling membantu Saya ingat betul Di tahun kemarin Bahwa Dengan Dalam tanda putih nih Berhentinya Pekerjaan Sebagian besar Rekan-rekan produksi film Karena Serbuan COVID-19 Tapi muncul dengan cepat juga Dan keluar dari Sama seniman Untuk Bisa Berpasti menjadi Pekerja harian film Dan meskipun Ini sudah Berjalan selama Dua tahun Tapi kita mau Bahwa Perkembangannya juga Maju mundur Karena PPKM Beberapa kali Kemudian Shooting Yang harusnya dilakukan Offline Sekarang Sudah mulai menemukan jalannya Dilakukan secara Online Tapi tentunya Rasanya berbeda sekali Dengan kalau kita bisa Melakukan pertemuan Seperti biasanya Insta pergelman kita Tetap menunjukkan Ketahanan di masa-masa Yang sulit seperti ini Dan pandemi ini Memang Tidak pernah bisa Meredang Inovasi Kreativitas Dan semangat juang Insan film kita Untuk berkontribusi positif Terhadap Karya-karya Kebangsa Karya film Melahir di tengah Segala Terbatasan Dalam Produksi Namun Di pandemi Ini Juga Masyarakat film Sudah membutuhkan Perangnya yang strategis Sebagai Semangat yang terus Teman-teman Dengan meningkatkan Kualitas SDM Dan untuk itu Tiga jilid Dalam Satu Steri Peluang Karya di film Di industri Nantinya Nanti akan ada Informasinya Tadi saya sudah Ngin Ngin Ada yang Sudah mulai bertanya Banyak sekali Pertanyaan Dan terima kasih Teman-teman Aktif sekali Di kolom chat Saya ingin Mengingatkan Bahwa Pertanyaan Tolong disampaikan Bisa melihat Pertanyaan Tanpa Ada yang terlewat Teman-teman Jadi Pertanyaan Tidak diletakkan Di dalam Kolom chat Tapi Di dalam Website Webminarnya belum dimulai Tapi kok Tiba-tiba Sudah banyak pertanyaan Aja nih Ini kelihatannya Tugas sumber kita Banyak Untuk bisa menjawab Langsung Dan untuk itu Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Bersama Segenap Insan Perfilman Akan menguncurkan Seri Buku Peluang Karir Industri Film Indonesia Yang tadi Sudah sempat Disebutkan Oleh teman-teman Sudah dijawab Pertanyaan-pertanyaan Sudah mulai Dijawab Karena ada Hadiahnya ya Baik Ini senang sekali Semuanya Begitu bersemangat Tapi saya mohon izin Teman-teman Saat ini sudah hadir Bersama saya Orang-orang Luar biasa Yang Saya harus Mengintip Sekali lagi Ini kelihatannya Untuk Memperkenalkan Secara Tepat Agar Saya gak Salah ya Nyebutinnya ya teman-teman Ini masih bersemangat Semuanya menjawab Gak apa-apa Sambil berjalan Saya ingin langsung Masuk saja Untuk Kita bisa mulai Satu dari tiga Pembicara kita Sudah hadir juga Disini Pak Hilmar Farid Halo Pak Selamat pagi Halo selamat pagi Sambil berjalan Baik Alhamdulillah Herabilalamin Bapak kayaknya Ini Kerja non-stop ya Pak ya Gak ada berhentinya Industri kreatif Bergerak terus loh Pak Ini WFH gak ada jam kerja Itu Lebih sulit mana Pak WFH sama WFO Pak Beda atas tantangannya Yang satu Kita tarutin ke kantor Yang satu gak ada berhentinya Ini sudah Oke Pak Kita semua Tahu Kita sedang Berjuang keras Dan Saat ini Harapan Saya pribadi Juga memang Buku ini Bisa membantu kita Untuk membuat Pengertaan yang lebih Jelas Jangan-jangan Kalau orang Jawa kan Apa-apa Alhamdulillah Bersyukur Gitu ya Pak ya Kayaknya Remenggadang ini Juga bikin kita Punya blessing indones guys Untuk Mengulis kembali Kualitas Skill yang kita miliki Dan juga Sekaligus Peningkatan kualitas Secara administratif Mungkin malah Dihakit Nah Bapak dan Ibu sekalian Rekan-rekan sekalian Kita kenal Pak Duma Farid Sebagai Direktur Jenderal Budayaan Nah Beliau ini juga dikenal Sebagai akustis Kalau zaman dulunya Coba dulu banget Hari Coba dulu banget Iya Pak Dan kali ini Pengkapnikan dirinya Untuk nemenin kita Tetap bisa Berekresi Secara bebas Amin Amin Dan untuk itu Kami bersilakan Pak Untuk menyampaikan Paparan pada hari ini Oke Baik Terima kasih Putri Yang saya hormati Juga Selamat Tentunya Kampung Gunawan Bagaru Dan Pak Yudi Teman-teman Sagi Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Kalau soal Isi bukunya Saya yakin Saya yakin Nanti Ada Gunawan Berapa Gantung Yang akan masuk Dalam Dintik Serah Yang simpan Lebih 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 Jadi saya Masuk ke Urusan Dintik Yang Bukum praktis Kenapa buku ini penting Itu kan Kayanya perlu Kita dapat buku Tiga jilid Tebal-tebal lagi Mesti kita tahu Kenapa dia penting Kalau buat saya Kalau misalnya Kita lihat Bukumnya Ini Memang memetahkan Jenis-jenis Pekerjaan Yang Dalam Produksi Film Ini Dan Saya Tidak punya Keguhan Karena Yang Menyusun Antara Lain Juga Gunawan Bagaru Orang Yang Aktif Di bidang Itu Ada Cuma Sekarang Kita Banyak Sekali Saya Mesti Kasih Tahu Sejak Awal Bahwa Dalam Kenyataan Dalam Kenyataan Kalau Menyangkut Produksi Di Lapangan Itu Belum Tentu Semua Jenis Pekerjaan Yang Disebut Dalam Buku Itu Ada Ada Banyak Yang Bolong Atau Misalnya Jenis Pekerjaan Berbeda Dirangkap Oleh Satu Orang Ada Bisa Jangan Jangan Dua Tiga Pekerjaan Sekaligus Apalagi Sekarang Datang Di Teknologi Baru Untuk Berbagai Macam Tahap Produksinya Jadi Ada Kemungkinan Nanti Kita Akan Melihat Ada Departemen Baru Atau Mungkin Ada Skill Baru Departemen Laman Karena Macam Perkepanan Ini Satu Soal Terus Yang Penting Juga Ditangkap Teman Ini Soal Kompetensi Ada Orang Macam Yang Merangkap Jabatan Belum Tentu Keahlian Dia Tertingkat Dengan Jabatan Keterbatasan Digital SDN Dan Jelas Perlu Di Upgrade Makanya Tangguh Dawan Terus Pak Yudi Di Pklk Di Direkturat Kita Bicara Tentang Stradarisasi Penelitinya Dari SKK Kenapa Justru Karena Kita Tahu Masih Ada Banyak Yang Tolong Departemen Departemen Kita Pun Kalau Misalnya Sekarang Terbuka Pekerjaannya Ada Duitnya Untuk Membiar Belum Tentu Ada Orang Itu Ya Jadi Kita Memang Masih Harus Berjuang Untuk Kesana Dan Sangat Esensial Kalau Bicara Kedepan Nah Bicara Soal Ideal Enggak Saya Kira Dengan Personel Yang Lengkap Seperti Yang Ada Dalam Buku Ini Implikasinya Biaya Dan Saya Senang Tadi Putri Bilang Bahwa Ini Waktunya Kita Untuk Berbenah Kenapa Implikasinya Kebiayaan Dan Itu Jadi Soal Karena Tidak Semua Investor Sponsor Paham Soal Ini Jadi Ini Kalau Buat Saya Buku Yang Mestinya Membuka Matang Semua Pihak Yang Terlibat Di Dalam Produksi Film Ini Kalau Misalnya Mau Produksi Yang Proper Dan Saya Jujur Saya Jujur Dia Kita Juga Begitu Kita Fight Terus Kenapa Harus Begitu Dan Akhirnya Mau Tidak Terjadi Penghematan Yang Akibatnya Kepala 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 Kalau Misalnya Sekarang Kita Mau Berubah Kita Mau Kejar Kualitas Buku Ini Jisah Jadi Landas Kalau Mau Produksi Yang Ini Nah Pertanyaan Selanjut Tentu Itu Penting Kita Kejar Kualitas Karena Ada Orang Berargumentasi Sekarang Pake Youtube Kamera HP Aja Bisa Kok Gitu Kan Mau Cuman Sekedar Kru Cukup Tiga Orang Laku 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 Aja Yang Lakanan Dia Tiga Juta Empat Juta Ada Soal Seperti Ini Mesti Kita Jawab Tergantung Mau Kemana Karena Saluran Distribusi Di hari Ini Banyak Sekali Ada Yang Aranya Festival Film Ada Yang Bioskop Ada Saluran Saluran Kanal Sifat Khususus Sampai Yang Murni Komersial Belum Bicara Tentang TV Belum Bicara Tentang OTT Jadi Gila Puprata Kalau Bicara Tentang Kayak Begini Mesti Mau Kemana Jadi Penting Kalau Misalnya Kita Mau Produksi Investment Kita Sesuai Dengan Sasaran Kalau Sasarannya Youtube Ya Tidak Tidak Tiga Orang Kreatif Kadang-kadang Nampilnya Juga Lebih Casual Malah Lebih Laku Daripada Sudah Segala Macem Tapi Itu Untuk Saburan Tentu Jadi Belum Bisa Semuanya Di Pukul Rata Nah Pertanyaan Kedua Apakah Kita Mampu Kalau Seandainya Kita Kejar Neku Apakah Kita Busang Kalau Saya Ini Udah Disebut Ya Ini Baru Di Lokarnop Mas Edwin Menang Dengan Filmnya Seperti Dendam Bukan Satu Satunya Ada Marlina Polisurya Tadi Sudah Sebut Yuni Kamad Andini Sebelumnya Sekala Di Sekala Juga Menang Itu Film Cerita Belum Lagi Sekarang Kita Bicara Dokumentari U.N.I. Maliko Timah Timur Di Kopenhagen Terus Siap Banyak Mereka Daftar Jadi Kalau Misalnya Bicara Terisak Kita Mampu Sang Mampu Nah Tapi Kalau Misalnya Dari Perspektif Film Ini Pasti Bukan Cuma Urusan Penghargaan Sama Jualan Kalau Buat Kep Ikut Jelas Punya Analis Strategis Analis Strategis Di Dalam Pendidikan Berkualitas Dan Upaya Pemajuan Keputaya Itu Sebabnya Kalau Di Kita Ada Program Literasi Film Ini Yang Membekali Siswa Orang Buat Menghadapi Gelombang Screen Culture Sekarang Ini Terekspos Mana Yang Baik Boleh Mana Yang Tidak Jadi Ada Program Literasi Film Ada Program Pemanfaatan Film Sebagai Bahan Ajar Di Sekolah Jadi Tidak Cuma Sekarang Kita Menggunakan Nonton Film Untuk Hiburan Tapi Juga Punya Misi Pendidikan Tidak Clear Nah Ini Semua Saya Kira PR Besar Kita Yang Bicara Tentang Film Ekosistemnya Secara Keseluruhan Kita Bisa Bicara Satu Departemen Atau Dua Departemen Hari Ini Kebetulan Kita Bicara Tentang Produk Tenting Malam Tetapi Kita Mesti Lihat Dia Di Dalam Konteks Yang Lebih Luas Nah Bicara Masa Pandemi Ini Ini Saya Kira Masa Dimana Justru Perlindungan Terhadap Sebenarnya Pekerja Film Pekerja Budaya Secara Umum Terus Semakin Usia Direkturat PTLK Direkturat Pak Yudi Ini Sekarang Lagi Memetakan Siapa Saja Yang Terdampak Dan Seperti Apa Kenapa Ini Penting Nah Ini Ada Kislamet Disini Kita Ingat Tahun 90-an Ada Penurunan Produksi Film Yang Agak Drastis Waktu Itu Ya Karena Kebijakan Dagang Selepas Kislamet Bisa Cerita Lebih Detil Dan Banggun Alat Bagaru Teman-teman Di KFT Juga Sangat Paham Apa Implikasinya Bangkitnya Susah Itu yang Paling Penting Bangkitnya Susah Jadi Ketika Dia Melalami Penurunan Orang Kemudian Serabutan Ada Bindah TV Ada Yang Mas Malah Dan Segala Macet Hilang Ngumpulkannya Lagi Untuk Kemudian Mereka Berkarya Dan Menghasilkan Sesuatu Yang Besar Waktunya Cukup Ata Jadi Kalau Sekarang Kalau Misalnya Kita Bicara Dampak Pandemi Jangan Cuma Dibayangkan Oh Ya Orang Lain Tidak Tapi Kalau Sektor Ini Kemudian Berkumpul Dan Kemudian Turun Bangkitnya Lagini Akan Susah Sementara Kalau Sekarang Lihat Kemenangan Yang Ada Dimana Mana Inilah Waktunya Jadi Saya Suka Bila Bahwa Tugas Penting Sekarang Ini Memastikan Penguatan Ecosystem Bicara Praproduksi Sampai Kepada Distribusi Tanggayan Panjang Dan Kita Masih Banyak Bolong Tentu Direktur Tepai Yudif Fokus Ke Penguatan SDM Ada yang Fokus Ke Praproduksi Kita Punya Indonesia Ada Film Komisi Film Dairani Yang Dibentuk Sama Dek Dek Ini Perlu Kita Perkuat Semua Stakeholder Di bidang Budaya Ini Memang Mesti Betul Dipersatukan Di Pertemukan Nah Cerita Kita Masih Banyak Dalam Forum Ini Tentu Kita Bicara Fokusnya Pada Produksi Tapi Saya Kira Memang Kita Mesti Mengaitkan Ini Dengan Distribusi Yang Tidak Kalah Pentingnya Kita Tau Sekarang Pandemi Memang Kukul Bioskop Jadi Kalau Kita Berpikir Dengan Feature Film Dan Segala Macem 90 Menit Dengan Gaya Yang Ada Mulai Mesti Lebih Luas OTT Sekarang Muncul Dan Ini Bukan Cuma Tapi Dampaknya Pada Produksi Seris Misalnya Kalau Kita Lihat Di TV TV Itu Kan Di Desain Sedemikian Rupa Ada Yang Istilah Lish Hengat Setiap Sekian Menit Asik Terjedak Benar Kata Kata Iklan Di Ada Cerita Itu Bisa Jauh Lebih Spurs Dari Sigi Cerita Jadi Sistem Di Distribusi Yang Begitu Beragam Pasti Nanti Pada Akhirnya Ber Pengaruh Pada Produksi Dan Apa Yang Ditiakan Tiga Jilid Buku Ini Adalah Dasar Kita Tapi Untuk Nanti Memanfaat Lebih Efektif Sehingga Tujuan Kita Melalui Outlet Yang Berbeda Beda Bisa Sampai Tentu Perlu Ada Modifikasi Penguatan Penguatan Di Tingkat Keproduksi Ini Keahlian Yang Sangat Diperlukan Untuk Pengembangkan Apa Yang Kita Sebut Kekayaan Intelektual Lihat Aja Hollywood Banyak Sekali Pengembangan Dari Existing Stories Atau Karak Mas Edwin Jadi Novelnya Kakurniawan Jadi Ada Banyak Kekayaan Intelektual Yang Menunggu Untuk Dikembangkan Bagus Karena Familiarity Orang Udah Tahu Ada Novel Bagus Nih Kalau Difilmkan Kayak Apa Itu Dengan Sendirinya Setengah Langkah Kenal Jadi Kita Punya Banyak TR Saya Ngerasa Kesempatan Ini Sudahlah Tumpahkan Semua Ini Lebih Gambarnya Ini Nggak Mungkin Diselesaikan Satu Dua Unit Betul Mesti Gotong Royong Semua LMR Mulat Temen Dapat Back Tengah Saya Kira Itu Mohon Ijin Pak Di Tempat Saya Bapak Dua Kalimat Terakhir Menghilang Pak Apa Mungkin Boleh Diulang Sedikit Sebagai Penutupannya Pak Kalau Saya Emang Lupa Dibilang Apa Tengah Kita Pasti Pasti Tajang Kita Memang Mungkin Kerja Sendirian Satu Dua Kementerian Tidak Bisa Ini Betul Gotong Royong Semua Elemen Dan Senang Bisa Ketemu Dengan Semua Di Sini Sehingga Nanti Kita Berharap Ada Banyak Pencerahan Dari Forum Ini Untuk Menata Langkah Kita Kedepannya Amin Amin Terima kasih Pak Mari kita Aminkan Doa Ini Benar-benar Saya pikir Harapan kita Bersama Semoga Semuanya Bisa Berjalan Dengan Sebaik Sesuai Dengan Harapan Kita Saya Kira Tadi Juga Ada Pertanyaan Yang Menarik Yang Muncul Di Chat Soal Apakah Benar Kalau Sekarang Untuk Masuk Ke Dunia Film Itu Jadi Aktor Harus Ganteng Harus Cantik Harus Kegule-gule Dan Blasteran Saya Pikir Ini Juga Saatnya Ketika Kita Harus Berdiam Diri Di rumah Ketika Banyak OTP Yang Dibuka Dan Bermunculan Dan Juga TVRI Mulai Menayangkan Film-film Yang Indah Dari Berbagai Tempat Di Indonesia Terkait Dengan Kebutuhan Pendidikan Kita Ini Saatnya Mungkin Untuk Lebih Banyak Monton Film Indonesia Ya Bapak Dan Ibu Kalau Masih Ada Pertanyaan Begitu Berarti Menurut Saya Belum Cukup Banyak Film Indonesia Karena Menurut Saya Jaman Sekarang Justru Variasi Tampilan Atau Karakter Ator Lagi Tinggi Tingginya Untuk Lebih Banyak Atau Semakin Banyak Film Indonesia Atau Yang Lainnya Saya Yakin Ini Akan Meningkatkan Kebahagiaan Kita Dan Semangat Untuk Bisa Bikin Film Indonesia Semakin Bervariasi Makin Menjunjung Tinggi Diversity Atau Keberagaman Sesuai Dengan Kebindakaan Kita Untuk Teman-teman Sekali Lagi Yang Dari Zoom Yang Ingin Menajukan Pertanyaan Silahkan Jangan Ditulis Di kolom Chat Ya Teman-teman Ditulisnya Di Q&A Terima kasih Yang sudah Membindahkan Pertanyaannya Tadi Sudah Semakin Banyak Di tempat Saya Ada 99 Pertanyaan Untung Saya Bukan Pani Untuk Pemilih Ya Busing Pasti Milih Ini Dan Sampil Menunggu Lagi Pertanyaan Yang Akan Masuk Silahkan Saja Dan Juga Untuk Yang Nonton Di Youtube Halo Semuanya Rekan-rekan Yang Juga Menyaksikan Di Youtube Budaya Saya Silahkan Bertanya Untuk Menulis Di Kolom Chat Youtube Kalau Yang Ini Nanti Akan Ada Mix Pertanyaan Yang Dili Oleh Panitia Mohon Maaf Saya Tahu Nggak Bisa Semuanya Diberikan Tapi Silahkan Saja Diajukan Dulu Pertanyaannya Semoga Kita Bisa Memfasilitasi Sebaik-baiknya Terima Kasih Pak Kita Akan Beranjak Ke Mas Selamat Ini Saya Inzin Ya Begitu Baca Selamat Raharjo Waduh Biasanya Manggil Mas Supaya Lebih Mudah Saya Panggil Mas Lagi Atau Sekarang Sungkem Mas Sekarang Enggak Berani Saya Berani Panggil Hilmar Berani Persoalan Siang Lihatannya Si Mas Ada Masanya Kita Pakai Yang Terhormat Tapi Ada Masanya Kita Equal Saya Lihatannya Dari Dulu Sampai Sekarang Selalu Manggil Mas Selamat Kalau Mas Selamat Om Selamat Pak Selamat Benar-benar Tergantung Forumnya Rasanya Tapi Secara Dekat Saya Meskipun Tidak Selalu Berkontak Dengan Mas Selamat Kenapa Selalu Terasa Dekat Karena Mas Inspirasi Saya Dari Dulu Dan Kita Tahu Bahwa Beliau Adalah Orang Yang Begitu Konsisten Berjuang Di Dunia Pertileman Indonesia Selamat Nyak Diputar Kembali Sekarang Di Menikmati Oleh Banyak Orang Di Mola TV Jadi Untuk Teman-teman Yang Tidak Sempat Menikmati Hasil Restorasinya Kemarin Pada Saat Ditayangkan Di Bioskop Saat Ini Bisa Menonton Di OTP Saya Pikir Itu Salah Satu Ponggang Sejarah Film Indonesia Yang Wajib Terutama Buat Anak-anak Muda Yang Ingin Terjun Ke Dunia Film Tolong Ditonton Teman-teman Nonton Jangan Bajakkan Tolong Tolong Ini Kalau Ini Tolong Jangan Bajakan Sudah Ada Sekarang Bisa Ditonton Secara Resmi Di Mual Oke Saya Tidak Menjelaskan Panjang Panjang Hanya Sedikit Saja Refresh Bahwa Mas Selamat Raharjo Sebagai Seorang Pemah Penulis Skenario Film Dan Menjadi Penggawa Di Ayasan Teater Populer Dan Juga Badan Perbimbangan Perfilman Nasional Sekarang Orang Kenalnya BPI Benar 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 Ini Zaman Dulu Tengah Teman Teman Jadi Kalau Dulu Pernah Ada Namanya Ini Kita Belajar Sejarah Bagus Juga Ini Penting Karena Banyak Ini Yang Masih SMP Jadi Variatif Sekali Hadirin Kita Saat Ini Dan Mas Selamat Ini Best Aktor FFI Tahun Berapa Ayo Banyak Lupa Lupa Sudah Sepuluh Tahun Tujuh Empat Delapan Empat Gitu Ya Yang Paling Berharga Bagi Saya Surat Nikah Sekarang Saya Masih Menertahankan Surat Nikah Satu Istri Terus Itu Penting Dicatat Dicatat Teman Teman Dan Juga Tentunya Kita Sangat 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 Bersyukur Bahwa Mas Selamat Mas Masih Bisa Terus Mas Selamat Sudah Mendapatkan Satya Rencana Kebudayaan Tahun 2004 Life Time Achievement Award Jakarta Development Collaboration Network Network Forum Tahun 2020 Dan Di tahun 2021 Ini Mendapatkan Anugrah Pekerja Film Berdedikasi Sepanjang Masa Atau Lifetime Achievement Award Dari Menteri Ketenagaan Kerjaan Tahun 2021 Ini Kita Tidak sabar Banget Untuk Mendengarkan Mas Selamat Bercerita Tentang Apa Saya Ingat Mas Selamat bilang Saya Storyteller Seorang Aktor Dan Setradara Adalah Storyteller Jadi Silahkan Mas Kami Ingin Mendengarkan Cerita Selamat Pagi Assalamualaikum Saya Menganut Perwakilan Dalam Musyawarah Dan Pakat Makanya Kalau Seseorang Sudah Mengatakan Salam Saya Hanya Salam 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 Lagi Saya Menghabiskan Waktu Oke Saya Menggunakan Yang Disebut Dalam Hidup Saya Yang Bangga Saya Adalah Saya Mendapat Gelarti Dari Majelis Luhur Taman Siswa Nah Kalau Manggir Saya Kalau Susah Ya Panggil Aja Ki Selamat Lagi Kalau Saya Agak Kurang Kurang Dikit Namanya Jadi Ki Joko Budul Tapi Kalau Pinter Sekali Meramal Orang Ya Siapa Lagi Tapi Kita Saya Ingin Jadi Ki Hajar Dewan Toro Kira Kira Oke Saya Mulai Aja Ini Sebetulnya Karya Buku Ini Adalah Karya Seluruh Masyarakat Film Tidak Hanya KST Semata Mata Jadi Seluruh Masyarakat Film Yang Tergabung Dalam BPI Dan BPI Itu Banyak Sekali Asosiasi Asosiasi Film Yang Bergabung Di Dalam Jadi Jadi Jangan Salah Bahwa Buku Ini Bukan Bikinan KST Sendiri Bahwa KST Adalah Anchor Itu Betul Tetapi Ini Adalah Hasil Karya Semua Kenapa Saya Harus Sampaikan Dan Garis Bawah Ini Sebab Ini Penting Ini Adalah Keputusan Bersama Bukan Keputusan Satu Sektor Saja Nah Ini Penting Sebagai Sebuah Pernyataan Bahwa Ini Adalah Milik Bersama Bukan Milik Satu Organisasi Saja Nah Itulah Garis Bawah Dari Apa Yang Tente Sampaikan Kedua Kami Ini Seniman Seniman Yang Biasanya Mengandalkan Rasa Dan Kaget Kalau Orang Mulai Berhitung Nah Tetapi Saya Merasa Bahagia Karena Saya Orang Film Nah Film Di dalam Kategorinya Ternyata Film Bukan Seni Murni Film Tidak Dikategorikan Seni Murni Karena Film Proses Pencipta Nya Itu Didominasi Oleh Teknik Visualisasi Cinematografi Jadi Dengan Demikian Film Adalah Seni Aplikasi Seni Terapan Film Adalah Media Seni Tapi Sekaligus Anak Teknologi Ini Karya Seni Sekaligus Anak Teknologi Nah Kata Teknologi Inilah Yang Membuat Kami Berpercaya Diri Bahwa Kami Mampu Mengurai Memberikan Pendalaman Pendalaman Dari Pemahaman Dengan Sebuah Data-data Akurat Teknologi Kalau tidak Akurat Dia bisa Harus Tertata Harus Terukur Harus Terstruktur Harus Terpadu Wah Ini Kerjaan Baru Bagi Orang Film Segala Sesuatu Tidak Boleh Hanya Asumsi Asumsi Itu Pertama Jadi Pola pikirnya Adalah Kita Anak Teknologi Jangan lagi berpikir Rasa-rasa-rasa Asumsi Asumsi Oh Musihnya Gini Musihnya Gitu Tanpa Rukumintasi Tidak ada lagi Sebab Ini Sebetulnya Setelah Lahir Setelah Sebelum Saya Ini Saya Masih Menjadi Ketua KST Saya Menjadi KST Dalam Tahun Berapa Lapan Puluhan Ini Harus Ada Harus Ada Sebuah Ata Cara Walaupun Tidak Dipakai Secara Ideal Tetapi Kalau Saya Datang Kantor Pak Hilmar Lalu Datang Orangnya Kok Banyak Ya Kenapa Ini Tapi Kita Kan Ada Skala Prioritas Skala Prioritas Yang Ideal Belakangan Tapi Minimum Anak Buahnya Pak Hilmar Yang bagian itu Menghitung Duit Tahu Kenapa Kita Bukan Duit Ini Untuk Apa Jadi Mereka Tahu Jadi Itu Nomor Plakturnya Tolong Dilengkapi Nomor Plakturnya Dilengkapi Bahwa KB Punya Banyak Profesi Itu Satu Itu Sebabnya Saya Sangat Merasa Apa Ya Merasa Bahagia Sekali Dan Bisa Bisa Merasa Confidence Untuk Membuat Semacam Regulasi Bidang Produk Di Dalam Kita Mengkaji Perundang-undangan Standar Kompetisi Kerja Nasional Indonesia Itu Gak Bisa Cuma Karena Asum Si Gak Boleh Apalagi Disini Ada Mas Mas Bagian Avokasi Ya Avokasi Jadi Apa Pendidikan Fokasi Kalau Enggak Salah Itu Memerlukan Memerlukan Kejelasan Kejelasan Fokasi Ini Sebab SMK Juga Ada Juga Hanya Hanya Bingung SMP 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 Itu Layers Berapa Wah Yang Bener SMP Tenaga Kerja Nah Itulah Yang Sampai Berbaik Apakah Level Teman-teman SMP Apakah Level Teman-teman SMA Apakah Level Teman-teman D1 D2 D3 S1 S2 Nah Jadi Saya memiliki Sebuah PR ini Untuk Menjawab Jangan-jangan Waduh Ternyata SMK Tidak Berhasil Karena Tidak Melahirkan Tenaga Kerja Tunggu Dulu Dung Pak Jangan Berlang Tenaga Kerja Semuanya Itu kan Masih Pengertiannya Apresiasi Bagi Mereka Mereka Menjadi Asisten Keberapa Nah Jadi Dengan Demikian Pertanyaan Saya Ini Semua Kita Buat Untuk Nanti Pak Wikan Dan Teman-teman Menyusun Menyusun Per layer Sebab Menurut Kami Sutradara Indonesia Average Average Pada tingkat 6 Dan 7 Average Saya Mendapat Tingkat 9 Rada Dewa Dikit Rada Dewa Dikit Ini Apa Nanti Lagi Sudah Tau Nanti Sudah Keluar Frame Jadi Melihat Buku Ini Penting Nah Ini Saya Sebetulnya Punya Apa Namanya Punya Presentasi Nanti Dibawa Pulang Aja Dek Sekarang Langsung Dibawa Pulang Aja Presentasi Saya Untuk Dipelajar Lalu Apa Ya Dimana Dari Mulai Kita Membangun Itu Memang Mereka Dari Mana Kita Mulai Membentah Ini Dari Tujuh Dasar Aja Cinematografi Awalnya Hanya Tujuh Loh Mbak Putri Hanya Tujuh Yang Dikatakan Sinias Itu Cuma Tujuh Senario Kamera Artistik Kata Suara Editing Kata Produksi Penyudradaraan Itu Disebut Sinias Nah Itu Sinias Itu Nah Jadi Kenapa Kita Tidak Menggunakan Perkumpulan Sinias Indonesia Wah Jangan Jangan Dong Kalau Tuan Sinias Indonesia Itu Tukang Lapu Apa Namanya Dia Tidak Sinias Itu Yang Teman Teman Nanti Asisten Itu Berapa Dari Menit Tidak Masuk Sinias Itu Fokasi Pian Alman Lalu Pendahulu Pendahulu Kita Jangan Perkumpulan Sinias Yang Dibuat Adalah Kumpulan Karyawan Film Dan Televisi Nah Itulah Kenapa Namanya KSD Jadi Sejarahnya Bukan Kenapa Sinias Gitu Enggak Sinias Terlalu Cuman Ya Itulah Dewa-dewanya Yang lain Yang diurusin Tetapi Dimanakah Peran Pemeranan Tidak Termasuk Di dalam Sinias Ini Karena Pemeranan Itu Dimasukkan Sebagai Debah Delain Artinya Debah Delain Ada Perlu Penanganan Khususus Karena Tiba-tiba Separuh Harga Produksi Bayang Separuh Harga Produksi Bertiga Harga Produksi Wah Ini Ngerusak Bisnis Cuman Ini Kalau Gitu Aktor Aktor Akses Bagi Sekarang Yang Laku Yang Banyak Followernya Ya Itu Gak Apa Namanya Juga Tuntutan Jaman Jadi Kalau Kamu Kurang Diminta Untuk Main Tuganya Follower Kamu Kurang Banyak Jadi Pemeran Itu Dimasukan Kepada Ebab Delain Ebab Delain Itu Harus Ada Negosiasi Tersendiri Karena Kadang Kadang Itu Tidak Masuk Akal Kadang Kadang Habisin Produksi Yang Namanya Honor Api Jadi Menjadi Semacam Itu Tujuh Itu Nah Untuk Untuk Melayani Pak Hutan Yang Bagian Tokasi Untuk Melayani Kampus Merdeka Dimana Edukasi Berhubungan Dengan Industri Di sati Maka Diperlukan Apa Unggul 1 Unggul 2 Unggul 3 Unggul 4 Nah Itu Diperlukan Layers Layers Jadi Apakah Pak Hilmar Apakah Bisa Dilakukan Oh Tidak Bisa Tetapi Intinya Minimum Ya kan Kalau Anak SMP Mau Bantu Bantu Kerja Bagiannya Apa Ya Ngedit Jangan Gak Bisa Anak SMA Belum Bisa Tapi Dia Tahu Dari Awal Bahwa Kalau Membantu Editor Minimum Dia Mencatat Short Short Yang Sudah Diambil Itu Log Itu Penting Nah Log Itu Dicejarkan Oleh Mereka Nah Jadi Hinggu Pikir Anak SMA Tenggung Waduh Jangan Tolong Jangan Meredahkan Silmatografi Karena Silmat Silmatografi Itu Hanya Bisa Dikuasai Oleh Orang Sudah Memahami Apa Apa Itu Yang Namanya Karya Cipta Nah Karya Cipta Itu Kalau Ada SMA Yang Menang Atau Ada Anak Kecil Yang Menang Itu Baru Kasus Sistik Tapi Bukan Masalah Umum Itu Masalah Kasus Jadi Jangan Dipakai Buat Kurang Jadi Melihat Yang Sepanjang Itu Kita Buka Untuk Masuk CS CS Itu 14 Bayangin Dari 7 Aja Sinotografi Menjadi 14 Dan 14 Itu Kita Masih Masih Ada Satu Departemen Penulisan Senario Kedua Departemen Editing Ketiga Departemen Tata Kamera Tata Kameranya Ada Hubungannya Kalau Lampunya Gak Jelas Jelek Putri Bisa Gak Cantik Kalau Lampunya Jelek Melaksan Kaya Film Hantu Nantinya Atau Kalau Diperlukan Kaya Film Hantu Ya Gak Apa Tapi Ada Desain Cahaya Lalu Ada Sekarang Visual Efek Visual Efek Selamat Laharja Masuk Kedalam Kawah Mati Mati Tapi Ketika Di Kron Selamat Laharja Di Kron Nadia Gak 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 Masuk 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 Kedalam Kawah Gak Mati Selamat Kroning Tidak Mati Perkembangan Perkembangan Nanti Apa Yang namanya Apa itu Kalau kita Mau bikin Belen Kontrak Belum Tentu Dia memilih Putri Dia memilih Kroninya Putri Boleh Jadi itu Perkembangan Begitu Luas Sehingga Dari Tujuh Kami Lombangkan Jadi Empat Belas Dari Empat Belas Adrasi Memantografi Itu Kita Bikin Departemen Nah Ternyata Ada Empat Belas Departemen Dari Empat Belas Departemen Kita Murai Lagi Gak Bisa Editor Kerja Sendiri Asisten Editor Gak Bisa Kerja Sendiri Juga Ada Asisten Keberapa Lagi Terkumpul 58 Lapangan Kerja 58 Lapangan Terpasuk Botan SMP Botan Botan SMP Botan SMA Supaya Nanti Aku Gak Dimarahin Bagian Bagian Vokasi Kira Aku Gak Pikirin Mereka Gitu Tapi Tolong Anak SMP Jangan Terus Bikin Film Guru Guru Bingung Bingung Bikin Bikin Film Bukan Gitu Bu Ibu Harus Memilih Mana Film Yang Bagus Untuk Materi Ajar Laskar Pelangi Misalnya Semangat Untuk Kita Tidak Minder Warga Tidak Jatuh Percaya Diri Walaupun Kita Nak Kampung Kita Laskar Pelangi Rainbow Brigade Itu Bagus Kan Buat Materi Ajar Itu Bukan Ibu Menuluh Film Ibu Mengumpulkan Materi Film Tidak Benar Apa Yang Bisa Dipelajari Apa Yang Bisa Dipelajari Itu Yang Dimaksudkan Materi Ajar Bukan Tiba Tiba Guru Jadi Simeas Tidak Mampul Satu Mahal Kedua Ilmu Itu Bukan Seperti Harte Terminal Sinematografi Terminal Bukan Harte Yang Bisa Metrok Metrok Kemana Di Harte Terminal Simeas Sinematografi Adalah Ilmu Yang 14 58 Itu Adalah Pendukung 58 Tambah 14 Itu 85 85 Tambah 14 Ya Jadinya 99 Itu Jadi 99 Jadi Bukan Itu Bukan 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 Ada Itu 99 Ada Bagus Bagusan Oh QQ Dibagus QQ 99 Bukan Cinganya QQ Maling tinggi Bukan 99 Itu Adalah Perjumlahan Dari 85 Bidang Kerja Pendukung Oke Ditambah 14 Departemen Utama Nah Sehingga Profesional Ditambah Pendukung Menjadi 99 Lapangan Kerja Itu Argumentasinya Lalu Siapakah Yang kita Pikirkan Ini Ternyata Mbak Putri SMP Itu Namanya Operator Awal Baru Operator Awal Lalu SMA Operator Muda Lalu Di satu Operator Mermatia Di dua Analisis Awal Di tiga Analisis Muda Nah Di tiga Sampai S1 Analisis Matia Nah Disitulah Film-film Indonesia Enggak pakai Yang penggak pakai Studi Enggak pakai Riset itu Tidak boleh lagi Terjadi Karena sudah ada Operatornya Sudah ada Analisisnya Sehingga Dengan demikian Tuntutan Untuk Melakukan Riset Film Apapun Mutri Jatuh Dari Dari Tangga Lalu Tiba-tiba Tangganya Memerusak Kursi Orang Ternyata Kursi Orang Itu Adalah Kursi Warisan Waduh Putri Mau Mengekspresikan Apa Sih Mau Berpesan Apa Sih Tentang Sebuah Kursi Yang Rusak Pasal Amat Itu Bukan Kursi Itu Adalah Harga Diri Nah Ternyata Film Bukan Hanya Cerita Film Adalah Images Gambar Makanya Film Namanya Moving Image Film Namanya Motion Pijas Don't Tell Me The Story Dalam Film Don't Tell Me Showing Me The Image Kalau Lihat Putri Secara Kasat Matan Saya Wanita Cantik Pake Blaster Dalam Manya Pink Senyum 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 Mata Saya Melihat Ya Itulah Putri Tapi Kalau Kamera Saya Melihat Putri Putri Tidak Bisa Tampil Secara Apa Adanya Dengan Kamera Saya Harus Membentuk Apa Yang Saya Pikirkan Tentang Perempuan Yang Cantik Gini Ternyata Saya Takut Melihat Kecantikannya Haktiku Berdebar Apa Ini Ternyata Dia Menyimpan Banyak Kekuatan Daya Tarik Bisa Daya Tarik Baik Ya Bisa Daya Parik Jelek Bisa Daya Tarik Yang Sifatnya Itu Kecurangan Kecurangan Atau Pengkhianatan Pengkhianatan Kemudian Kamera Kita Bisa Membuat Gambaran Tentang Putri Tetapi Dengan Mata Biasa Kita Hanya Melihat Gambarnya Putri Picture Titik Nah Jadi Sedangkan Dibilang Bahwa Bikin Film Itu Mudah Kenapa Saya Bila Jangan SMP Belum Bisa Bikin Gambaran Baru Bisa Bikin Gambar Dia Belum Bikin Gambaran Kita Keliatannya Harus Panjang Lagi Soal Ini Saya Tahu Kalau Misalkan Ngobrol Sama Mas Selamat Kita Tidak Boleh Satu Hari Haja Harus Lebih Dari Satu Hari Keliatannya Nah Jangan Nanti Ada Indikasi Ginep Tidak Bagus Kalau Di Ini Di Terpukul Intinya Apa Maksud kami Membuat Buku ini Apa Maksud kami Cuma Satu Mbak Putri Pasti Setuju Sama Saya Film Indonesia Telah Lahir Betul Salah Satu Tokohnya Adalah Putri Tapi Mbak Putri Juga Bisa Mempertanyakan Diri Sendiri Apakah Perfilman Indonesia Sudah Ada Kira Perfilman Indonesia Belum Ada Film Indonesia Sedang In Proses Perfilman Indonesia Sedang Dibangun Bangunan Dasarnya Adalah Tatanan Tentang Hal 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 Yang Ada Di 99 Kamar Lapangan Kerja Nah Ini Jadi Dengan demikian Perfilman Nasional Adalah tugas Ilmah Karena Ilmah Yang merancang Masalah Masalah Kebijakan Budaya Dan Karena Waktu Puasa Saya menghabiskan Waktu Menunggu Dengan Dengan Dramor Dengan Korea Saya Bisa Melihat Di Balik Film Film Korea Ada Perfilman Korea Ada Hubungan Antara Masyarakat Pemerintah Bagi Kebijakan Lalu Orang Orang Kaya Yang Menyiapkan Dana Dana Tertentu Tidak Terlalu Pelik Pelik Kenapa For the sake Of Korea For the sake Of Korea Maka Dibuatlah Dari Ngobrol-ngobrol Gak jelas Ngomongin Pangkat Ada Bisul Ngomongan Anak muda Saya gak Gerti Acara Korea Sampai Makanan Sampai Dokumenter Sampai Cerita Klasik Sampai Cerita Vincenso Vincenso Itu Gila Bang Nonton Juga Waduh Saya Kalau gak Nonton Gak boleh Bicara Saya Nonton Drap 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 Semuanya Mas Saya mohon Ijin Ini Keliatannya Teman-teman Juga Saya mengitip Sudah banyak Pertanyaan Terkait Dari Saya Lanjut Kediskusi Tentak Pertanyaan Pertanyaan Ini Tapi Sejujurnya Saya Mau Lanjut Dulu Ke Om Gunawan Pak Garu Oke Jadi dari saya Dari saya Cuma mengatakan itu 99 Itu ada maksudnya Maksud yang utama adalah Di Mario duduk bareng Kita bikin Kebijakan Perfilman Indonesia Kenapa begitu? Karena seluruh Intik holder Perfilman Masih berjalan Sendiri Sendiri Nah Keras Keras ini Saya Ijin Berarti Karena sudah Disebutin 99 Kita langsung Masuk Berarti Ke yang Mengawal Bukunya Juga Sekarang Om Gunawan Pak Garu Emang langsung Aja deh Keliatannya Ada juga Yang ingin Dibagikan Terkait Dengan Bukunya Langsung Boleh Siap dong Om Gun Kita mau dengar Ada apa saja Di balik Buku ini Apakah Om Gun Ada disini? Boleh Halo Siap Siap Mantap Terima kasih Om Selamat Habis ini kita akan Balik lagi Karena banyak sekali Pertanyaan Banyak Pertanyaan Yang baru Kyi Pakil Kyi Selamat Kyi Gak ada Om Gak ada Mas Oh baik Sekarang Kyi Oke Kyi Selamat Jadi kalau dipanggil Kyi aja ya Pendek Singkat Siap Om Gun Iya Kalau ini langsung Dicare Kelihatannya Ada yang ingin Dibagikan Apakah bentuknya Slide juga Ada slide sih Sedikit Tapi mungkin Saya akan Mempercepat aja Karena sebagian Sudah dibahas Oleh Pak Hilmar tadi Maupun Islamet Mungkin Beberapa Tapi sebelumnya Saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Sehat Gitu Ini sebetulnya Ingin menyampaikan Ini buku ini Sebetulnya Ini kayak Semacam judul film Yang disampaikan Oleh Putri tadi Bahwa Seperti dendam Harus dibayar Tuntas Saya merasakan Betul Di Tahun 80an Masuk ke film Sama sekali Nyari buku Susah sekali Susah sekali Nyari buku Bahkan Kadang-kadang Kita nyolong-nyolong Buku-buku Maaf Selamat Banyak buku Terpopuler Saya bawa ke rumah Dan itu pun sulit Bacanya Karena bahasa Inggris Tapi ini Buku ini Mudah-mudahan Bermanfaat Makanya Saya bilang Seperti dendam Harus dibayar Tuntas lewat Buku ini Dan Alhamdulillah Memang Saya coba Share Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Islamet Tadi Bahwa buku ini Memang Diawali Di tahun 2017 Itu Dimana Teman-teman Dari seluruh Asosiasi Ada awalnya 17 Sampai akhirnya Itu dirumuskan Beberapa kali Pertemuan Yang tadi Kalau Pak Dirjen Menyampaikan Bahwa Okupasi ini Mungkin Tidak bisa digunakan Semua Memang betul Dan memang Ini sebelumnya Sebetulnya Di awal Pertemuan kita Kami kemarin Dari asosiasi Itu ada Kita mencoba Mengacu kepada Okupasi yang ada Di Amerika Di Hollywood Ada 159 Tetapi Ternyata Setelah Kita coba Seluruh asosiasi Melihat Mengevaluasi Menganalisis Semuanya Apakah Memang ini Kita butuhkan Atau tidak 150 Sekian ini Sehingga Di pada saat Konvensinya Itu kami Memutuskan Bahwa Hanya 99 Yang Mungkin Bisa kita pakai Dan memang Pernah dipakai Di industri kita Meskipun Itu nanti Apakah itu nanti Di dalam Setiap industri Kepakai Semua Itu juga Belum tentu Memang Bahwa memang Bergantung Produksinya Sebesar apa Produksi Itu sendiri Sehingga Yang dibutuhkan Di dalam Apa Di dalam Produksi Itu Okupasi Okupasi Pejabatan Apa saja Yang memang Dibutuhkan Nah ini memang Hasil rumusan Kislamet tadi Menyampaikan Bahwa ini Kalau Saya ingat betul Kislamet Pada saat kita Merumuskan ini Selalu menyatakan Bahwa ini Ada kesadaran baru Nah ini Dan ini Kami juga Berharap Bahwa Buku ini Bisa menjadi Satu Apa namanya Kalau tadi Bicara soal Ekosistem Permanfaat kita Itu masih berjalan Sendiri-sendiri Ini sudah Sebetulnya Dengan Buku ini Sudah bisa Mengkoneksi Antara pendidikan Dan dunia Industrinya Artinya Sudah ada Dua ekosistem Yang sudah Bisa terkoneksi Oleh Buku ini Nah ini Tadi juga Sebetulnya Sudah disampaikan Banyak Bahwa Apa sih Isi dari Buku 99 Profesi Ini ada Profile 99 Okupasi Yang selama ini Mungkin Banyak sekali Orang tua Yang ingin Menyempolahkan Anaknya Di Feralam Tetapi Kadang-kadang Tidak tahu Buku karirnya Seperti apa Nantinya Nah ini Membahas 99 Peluang Di dalam Industri Peluang Khususnya Produksi Apa aja Profile Jenjangnya Seperti apa Ini Dibulas Di dalam Buku ini Kemudian Ada job desk Ini juga Menjadi Latar belakang Job desk Seseorang Sutradara Itu job desk Yang apa sih Sehingga Di buku ini Nanti Diregulasinya Ditentukan Seorang Sutradara Sutradara Itu Harus Memiliki Kemampuan Apa Skillnya Ini Nulisnya Ini Sikap Kerja Seperti ini Sehingga Kita Menemukan Tuntutan Okupasinya Itu Terus Ini ada Sedikit Profil Top-op Perkelman Indonesia Yang Menjadi Juga Bagian Dari Buku Ini Nah Ini Diregulasinya Sebetulnya Ini ada Undang-Undang Nomor Tiga Tahun Tentang Perkelman Terus Ada Perpes Tentang KKNI Terus 14 Kemen Laker Tentang SKKNI Bidang Perkelman Tadi Disampaikan Oleh Islamat Ada 14 Kemen Terus Ada Permen Dikbut Tentang Pengutamaan Sumber Daya Itu Turunan Dari Undang-Undang Nanti Ada Kaitannya Dengan Sertifikasi Dan Buku Ini Akan Menjadi Benchmark Untuk Mensertifikasi Atau Mengukur Kompetensi Seseorang Terus Ada Penetap Kemen Dikbut Tentang KKNI Bidang Perkelman Nah Ini Juga Menjadi Apa Namanya Akan Menjadi Satu Acuan Atau Benchmark Untuk Penyusunan Kurikulum Di Apa Di Perguruan Tinggi Maupun Di SMK Itu Ada Dari Level 1 Sampai 9 Namun Di Film Kami Waktu Itu Pada Saat Merumuskan Kami Memutuskan Di Konvensinya Itu Mulai Dari Level 2 Sampai 7 Kemudian Ada Glossarium Glossarium Ini Memot Istilah-istilah Ini Juga Penting Sekali Karena Globalisasi Dimana Kita Mudah Sekali Mengakses Informasi Informasi Yang Yang Sebetulnya Kadang-kadang Sedikit Menyesatkan Karena Kadang-kadang Istilah-istilah Yang Ditemukan Di Apa Di Internet Itu Kadang-kadang Berbeda Yang Digunakan Di Industrinya Sehingga Kemarin Kami Teman-Teman Memutuskan Untuk Merumuskan Glossarium Berangkat Dari Standar Yang Ada Yang Memang Digunakan Di Industrinya Itu Nah Ini Intinya Sepertinya Ini Buku Ini Kalau Kita Bicara Soal Dimana Ada Supply Ada Dimana Nah Ini Harus Ini Seringkali Kita Temukan Saat Ini Antara Dunia Pendidikan Dan Industrinya Itu Belum Terjadi Baling End Mets Antara Pendidikan Dan Industri Termasuk Juga Pelatihan Pelatihan Yang Selama Ini Banyak Dilakukan Sehingga Seringkali Sangat Sulit Untuk Kita Terus Menerima Teman-teman Yang Lulusan Dari Perguruan Tinggi Maupun Dari SMK Maupun Dari Pelatihan Untuk Masuk Industrinya Itu Butuh Waktu Sehingga Kehadiran Buku Ini Recording Recording In Progres Itu Akan Menjadi Penting Sekali Untuk Mengukur Tadi Kislamat Menyatakan Ini Harus Terukur Nah Inilah Buku Tentang Regulasi Yang Terdiri Dari 14 Standar Kerja Kompetisi Nasional Indonesia Dan Termasuk AKNI Yang Kita Susun Berdasarkan Kropes Dan Kemudian Ini Di dalam Pelatihan Pendidikan Digunakan Kemudian Termasuk Dalam Mensertifikasi Membuat Pengakuan Terhadap Profesi-profesi Yang ada Di Hidang Perfeleman Yang memang Memiliki Kompetensi Nah Ini Juga Di buku ini Ada Tentang Ini juga Sering terjadi Perbedaan-perbedaan Yang Kali Lihat Sehingga Kami Membuat Struktur Ini Memang Ini Hanya Sampai Diproduksi Saja Kita Belum Bicara Soal Distribusinya Dan Alhamdulillah Sebenarnya Ini sebagai Informasi Bahwa Info SKK Ini Untuk Pemasaran Itu Sudah Disusun Juga Kemarin Dan Sudah Masuk Kemenaker Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Sudah Ditetapkan Karena Itu juga Penting Sehingga Ekosistem Perfenaman Kita Tidak Berhenti Hanya Pada Produksi Tetapi Sudah Masuk Distribusi Pemasaran Dan Bagaimana Mengkurasi Veloz Untuk Kepentingan Kepentingan Festival Sehingga Seluruh Ekosistem Itu Bisa Punya 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 Apa Punya Standar Sehingga Bisa Diukur Nah Ini Toko-toko Perfenaman Yang Ada Ini Juga Ada Pak Nisbah Ini Saya Saja Penulis Skenario Terus Ada MDA Alif Manajemen Produksi Terus Ada Sutradara Jaya Kusuma Ini Toko-tokok Pendidikan Di Perfenaman Semua Sebenarnya Ini Ada Khalid Harifin Terata Artistik Terus Ada Tata Amara Pak Tom Yang Akram Memanggil Pak Tom Setomaganda Sudrata Terus Ada Tata Suara Pak Hartanto Ini Pak Marjono Sumarjono Editor Terus Ada Ibu Tuti Ramalau Pemeranan Terus Ada Nah ini Mungkin Juga Ada Dokumentaris Terus Nah ini Yang Muncul Sini Ada Beberapa Sepertinya Departemen Belum Kita Temukan Topohnya Siapa Karena Memang Beberapa Departemen Masih Baru Ada Departemen Giver Ada Departemen Grip Visual Efek Kita Belum Karena Itu Seperti Yang Pak Dirjen Tadi Sampaikan Ini Ada Penambahan Penambahan Okupasi Keahlian Keahlian Baru Muncul Dan Ada Juga Yang Bilang Itu Pasti Kita Masuk Ke Regulasi Ini Sangat Penting Buku Ini Dengan Peraturan Apa Kemen Dibuat Tentang KKMG Itu Menolong Sekali Karena Kalau Di undang Undangnya Ini Dinyatakan Hanya Ada 13 Kerja Film Yang Yang Lain Kemana Dari Semoga 19 Itu Ini Sangat Baik Buat Kami Sebagai Pekerja Film Artinya Ada Banyak Di Hanya 13 Yang Diakui Di Undang Undang Dan Memang Ada Di Ayat Di Ayat Tidaknya Itu Disampaikan Bahwa Apa Yang Tidak Ada Di Dalam Di Ayat Dua Maka Bisa Melalui Menteri Nah Itu IKKNI Ketetapannya Dan Melalui Penetapan Okupasi Dari Pak Direktur Juga Ada 99 Nah Inilah Alhamdulillah Ini Yang Menjadi Pegangan Kemenakter Untuk Menyusun Hubungan Industrial Di Film Karena Kalau Kita Ingin Menata Hubungan Industrial Sudah Harus Ditata Nah Atas Dasar Atas Dasar HKN Ini Dan Ketetapan Yang Dibuat Untuk Okupasi Itu Menjadi Berdasarkan Ketetapan Ini Alhamdulillah Ini Juga Menarik Menjadi Pegangan Buat Yang Lain Untuk Membuat Satu Penetapan Untuk Kepentingan Kita Karena Ada Beberapa Penting Sekali Untuk Perkembangan Industri Nah Dan Tadi Disampaikan Inilah Petanya Dekat Okupasinya Ada 14 Departemen Itu Di penulisan Skenario Ada Satu Okupasi Sukradara Sesu Okupasi Penulisan Tadi Dan Disampaikan Selamat Inilah 99 Yang Ada Di Dalam 14 Departemen Itu Dan Sudah Ditutamkan Lewat Keputusan Menteri Yaitu KKN Tadi Dan Ini Level-levelnya Jelas Mulai Level 2 Sampai 7 Terus Kemudian Regulasi Yang Ada Di SKKN Ada S14 SKKN Ini Juga Apa Namanya Di Undang-Undang Di Pasal 74 Tentang Sertifikasi Nah Ini Sedikit Undang-Undang Di Amanah Setiap Pekerja Dalam Itu Harus Kompeten Dan Dibuktikan Dengan Sertifikasi Nah Bagaimana Ini Bisa Membuktikan Nah Dengan Adanya SKKN Para Pekerja Dalam Untuk Diakui Kompetensinya Nah Ini Ada Peraturan Menteri Juga Pengutamaan Film Indonesia Dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Ini Sangat Berkait Dengan SKKN KNI Maupun KKN Nah Ini Insya Dalam Indonesia Sebenarnya Wajib Memiliki Sertifikan Kompetensi Perseman Nah Bagaimana Cara Memberikan Pengakuan Ini Ya Lewat SKKN Menjadi Bank Smart Untuk Mengukur Kemampuan Atau Kompetensi Menggunakan Regulasi Ini Ada Dua Skema Skema Okupasi Yang 99 Dan Ada KKN Yang Level 2 Sampai 7 Okupasi Ini Ini Recording Biasa Saya Terus Tidak Tidak Hentinya Sampai Akhirnya Bubu Ini Lahir Direktur Jenderal Kebudayaan Direktur Memfasilitasi Mulai Dari Perumusan Sampai Bubu Ini Lahir Itu Mungkin Sedikit Mungkin Nanti Kalau Ada Ini Waktunya Cukup Cukup Ini Saya Pikir Mudah-mudahan Cukup Lengkap Apa yang Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Om Betul Sekali Waktunya Memang Padat Jadi Ini Sudah Ada Pertanyaan Yang Banyak Berkumpul Di Tempat Kita Ada Berapa Pertanyaan Yang akan Saya Bacakan Duluan Saya Bacakan Pertanyaannya Dulu Silahkan Bapak-bapak Sekalian Bapak-bapak Bapak Dan Sekalian Untuk Menuliskan Mungkin Pertanyaannya Agar Saya Bisa Langsung Rantru Enam Pertanyaannya Yang Pertama Adalah Kita Ada Pertanyaan Dari Youtube Maupun Dari Q&A Di Zoom Ini Yang Dari Youtube Ada Pertanyaan Dari Maulana Malik Pertanyaan Untuk Kislamat Bagaimana Masuk ke Profesi Profilman Tanpa Ada Background Pendidikannya Film Baik Bagaimana Cara Masuk ke Profesi Profilman Tanpa Ada Background Pendidikan Film Itu Pertanyaan Yang Pertama Yang Kedua Dari Dodi Sul Gifli Untuk Om Gunawan Hal Yang Paling Penting Untuk Produksi Film Itu Apa Benernya Oke Sudah Tertangkap Pertanyaannya Saya lanjut Ke Pak Hilmar Dari Diana Firdaus Bagaimana Peran Film Terhadap Eksistensi Suatu Negara Dalam Kehidupan Internasional Bagaimana Bagaimana Peran Film Terhadap Eksistensi Suatu Negara Dalam Kehidupan Internasional Mengingat Kita Berlangga Di Locarno Toronto Kelihatan Ada Kelipat Selanjutnya Pertanyaan Dari Zoom Dari Meita Rehan Pertanyaan Untuk Om Gunawan Lagi Hai Kak Gunawan Saya Mau Tanya Bagaimana Cara Mengajak Macarakan Mencintai Buku Dan Mengembangkan Literasi Tadi Sempat Disebutkan Juga Dibahas Bahwa Pak Hilmar Kalau tidak Salah Yang membahas Tentang Karya Film Yang Berangkap Dari Literasi Nah Ini Keliatannya Mengacu Kesana Juga Ya Karena Begitu Minim Kegiatan Literasi Di Indonesia Dan Tentunya Bisa Menurunkan Kualitas Masing-masing Karena Kita Kurang Baca Ada Satu Influencer Yang Bilang Kita Bukan Indonesia Kurang Angka Bacanya Rendah Tapi Seluruh Dunia Itu Angka Baca Rendah Saat Ini Mari Nanti Kita Lihat Bagaimana Om Gunawan Akan Menanggapi Ini Yang Kedua Dari Wahyu Di Maswar KFD Padang Ini Untuk Pak Hilmar Pertanyaannya Bagaimana Mendorong Pemerintah Daerah Agar Bisa Bersinergi Dengan Insan Perfilman Asosiasi Asosiasi Bidang Perfilman Dan Juga Komisi Film Daerah Yang Sudah Ada Oke Pertanyaan Sinergi Ini Ya Pak Ya Berarti Dan Last but not Please Untuk Om Selamat Ki Selamat Ada Pertanyaan Dari Diza Azahra Selamat Siang Saya Diza Azahra Dari Bekasi Ingin Pertanya Bagaimana Cara Mempertahankan Kualitas Industri Perfilman Indonesia Di Tengah Kondisi Pandemi Seperti Ini Ya Kontekstual Baik Saya Ingin Ini Boleh Mungkin Dari Yang Paling Dekat Dulu Ke Om Genawan Dulu Boleh Ya Dua Pertanyaan Langsung Dirapel Saja Boleh Ya Tadi Pertanyaan Pertama Bagaimana Caranya Langsung Ke Industri Film Kalau Yang Untuk Om Genawan Yang Paling Penting Untuk Produksi Film Itu Apa Benarnya Ya Sebetulnya Ini Kislamat Yang Pantes Jawab Kislamat Itu Selalu Sampai Sekarang Saya Terus Terngian Untuk Masuk Ke Film Itu Ada Tiga B Terngian Yang Terus Dan Menurut Saya Masuk Ke Dengan Kalau Tidak Punya Visi Itu Artinya Harus Baik Dulu Mau Ngapain Masuk Film Terus Kita Bahas B Duanya Itu Benar Itu Nanti Selamat Banyak Bahas Itu Benarnya Itu Ya Ini Bukulnya Ada Beberapa Pengetahuan Yang harus Dimiliki Ada Skill Ada Sikap Apalagi Kalau Mau Masuk Secara Profesional Ini Ada Dua Hal Yang Saya Sampaikan Teman Teman Di Komunitas Juga Selalu Bertanya Apakah Saya Perlu Disertifikasi Saya Bilan Selama Anda Menyatakan Bahwa Masuk Ke Sebelum Ini Sebagai Profesi Itu Sebaiknya Iya Karena Itu Pengakuan Dari Profesi Anda Tapi Kalau Itu Menjadi Obis Saja Ya Sedangkan Nggak Perlu Anda Bikin Verlan Tonton Sendiri Tetapi Kalau Ada Kaitannya Dengan Dengan Masyarakat Dengan Orang Lain Itu Harus Terus Kemudian Dengan B2 Ini Menurut Islam Itu Jadi Dia Akan Baru Memberikan Bagus Memberikan Impact Daripada Apa Jadi Mulai Dari Visik Punya Visik Bikin Islam Bisa Menjawab Lebih Banyak Saya Terkagung Dengan Menyampaikan Waktu Kita Ada Cara Di Boblo Terus Bagaimana Cara Mengajak Masyarakat Saya Bikin Saya Bagaimana Caranya Memang Terlalu Ada Kesadaran Mengajak Masyarakat Kebutuhan Bagaimana Mendorong Masyarakat Itu Supaya Menjadi Kebutuhan Sama Seperti Buku Ini Dilahir Karena Memang Kita Merasa Ini Perlu Kalau Selama Kemarin Teman-teman Saya Tidak Yakin Bekerja Sama 17 Asosiasi Sampai Akhirnya 56 Asosiasi Membun Dengan 100 Orang Mengerjakan Seseorang Bekerjaan Dalam Waktu Setahun Itu Tidak Mungkin Kalau Itu Tidak Ada Keinginan Untuk Bersama-sama Melihat Sesuatu Pembaruan Ini Kebetulan Jadi Dorong Menjadi Kebutuhan Itu Saya Pikir Saya Silahkan Mudah-mudahan Cukup Terima kasih Betul Ini Saya Sekarang Semua Yang Berminat Ikut Webinar Hari Ini Memang Butuh Untuk Lebih Kenal Dunia Permilman Jadi Semoga Memang Butuh Untuk Baca Terima Berminat Tidak Berminat 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 Boleh Diravel Silahkan Dua pertanyaan Yang Padi Baik Makasih Dan Ya Mohon Habis ini Mesti Lanjut Ketempat Lain Pertama Soal Film Penting Di dunia Internasional Jelas Film Itu Wajah Kita Gitu Ya Kalau Belum Kenal Lihat Dijau Gitu Ya Dan Pengenalannya Dibu Dibu Dibu